Oke teman-teman, ini adalah motor Honda CB tahun 1976 Ini adalah motor pribadi, motor kesayangan Dan motor ini punya nama, saya kasih nama Jang Wawan Jadi ada unsur Sundanya Kenapa Jang Wawan? Jadi menurut cerita yang saya dengar Jadi bapaknya si Jang Wawan ini orang Bandung Terus nikah sama ibunya, ibunya itu belasteran orang Jepang Kawin, nah punya anak, nah anaknya ini si Jang Wawan Jadi si Jang Wawan ini belasteran Sunda Jepang Dari pertama kali beli sampai sekarang umurnya sudah kurang lebih 8 tahunan Dan dulu saya beli masih berbentuk motor bahan Jadi kondisinya tidak serapi seperti sekarang Dan saya masih ingat pertama kali waktu beli itu Pelak belakang dan depan itu karatan parah Terus jari-jari banyak yang patah karena karat mungkin ya Terus tromol juga rumah bearingnya hancur Depan dan belakang juga Dan sok depan itu tidak main Ini karena karatan, jadi pas dibawa itu Keras Sparkbor juga tidak ada Terus lampu depan tidak ada Stang juga bengkok Dan ini saya bangun kurang lebih 1 tahunan lebih Sampai kondisinya seperti ini Dan untuk spare part orinya ini lumayan cukup banyak Kayak stengkas atau tutup perantai Ini ori Terus pangkon belakang dan lampunya juga ori Ini pangkon lampu depan Kiri-kanan juga ori Ini pangkon kunci kontak Ori Terus lampu sen Yang saya ingat itu yang depan itu ori Kalau tidak salah dua-duanya kiri-kanan Terus jok Juga dulu sebenarnya ori Tapi ini sudah saya ganti Jok yang orinya itu Lantainya itu karat parah Tapi saya masih simpen Tidak saya buang Dan untuk dop kiri-kanan Terus tank juga Yang orinya masih ada sebenarnya Cuma saya simpen Supaya awet aja Jadi ini saya pakai yang lokal dulu Ini lokal Speedometernya juga ini ori Cuma sudah tidak fungsi Jadi saya pasang voltmeter di dalam Terus Untuk dudukan aki Atau filter Terus saya buka dulu Filter Karburator Ini juga ori Ini ori Saya pakai orinya Terus Ini toolbox Orinya Saya lupa nyimpen di mana Tapi ada Saya tidak dibuang Ini kan disini ada Bentuknya segitiga Buat nyimpen kunci-kunci Dan untuk mesin yang nempel Saat ini Ini bukan mesin bawaannya Karena mesin bawaannya Itu saya mau upgrade Ini mesin inventaris bengkel Yang penting Bisa maju dulu motornya Nanti Suaranya juga Jangan heran Karena ini berisik banget Tapi intinya Cukup buat Jalan-jalan Lumayan Terus Terus spare part Yang sudah saya ganti Itu Kayak Sok depan GL Pro Ini ori Ini tutup Bleedernya juga Nipplenya masih ori Masih bawaan GL Pro Terus ringnya depan belakang Saya ganti pakai Di ID Terus rem cakramnya juga Ini pakai Bawaan GL Pro Ori Firingan cakramnya juga Ori Tromol depan Pakai Tiger Kalau nggak salah Tiger apa MP ya Sama aja Tapi ini ori Sama ori Terus Lampu depan Ini lokal Imitasi Stang pakai Pixen Ori Handle rem Pakai Shogun SP Ori Terus Ini Gas spontan Imitasi Variasian Variasi maksudnya Handgrip pakai Honda Beat Ori Terus Ini Kalau nggak salah Ori Untuk Apa Tarikan Behel Sok belakang Pakai Bajai Pulsar Pulsar Tipe apa ya 180 Atau 220 Ya lupa Pokoknya ini ori Endurance Terus Untuk Cepet Spakbor belakang Pakai Yamaha airacking Ori Yang penting fungsinya Spakbor belakang Imitasi Terus Kenal pot Pakai CB125 Imitasi tentunya Selahan Tiger Ori Terus Tromol belakang Pakai Supra-X Ori Panelnya juga Ori Jadi dimulai dari video ini Sampai video-video berikutnya Akan saya dokumentasikan Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan motor ini Atau disini Si Jang Wawan Contohnya Saya mau mengganti Ini contoh ya Mau mengganti Setang Pakai Stang Ninja Atau Tiga Revo Terus Mengganti Sockbreaker belakang Pakai YSS Atau Kitako Nanti akan saya Review Biar teman-teman tahu Jadi Istilahnya ini Kayak diari lagi Diari motor tua Terus Kalaupun ada yang nonton Ya syukur Alhamdulillah Kalaupun gak ada yang nonton Gak apa-apa Karena Ini buat Dokumentasi pribadi aja Dan kebetulan Kali ini Si Jang Wawan Ada sedikit masalah Jadi Kalau di bawah nanjak Itu Mesin berebet Jadi tidak bisa Digas full Yang sudah saya lakukan Busi bagus Karena businya baru Kelistrikan juga aman Terus Karburator juga bersih Tidak ada Air Ataupun kotoran Saya curiganya di Keran Dan ternyata benar Ini saya buka dulu Nah ini Ngocornya kecil Jadi Si Kerannya itu Tidak Menyemur Sesuai dengan Kode etik Atau undang-undang Yang sudah ditetapkan Sehingga Menyebabkan Mesin berebet Nanti kita cek Kemungkinan Disini ada Kotoran Terus yang kedua Saya mau pasang Relay lampu depan Ini lampu depannya LED Mau saya ganti Karena ini Sudah mati Jadi Saya mau pakai Bohlam H4 Yang 35W Nanti saya Tunjukkan Gimana cara Pasang relaynya Untuk lampu depan Oke langsung aja Kita bongkar Kita bongkar Tidak 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 Sekarang tinggal memasang relay untuk lampu depan Relay yang akan saya pakai tipe 4 kaki Mereknya BOS 12V 30A Dan untuk mengetes relaynya masih bagus atau tidak Ini gampang Ini ke 12V atau plus Ini ditempel di kaki 85 Ini sudah saya tandain 85 Dan ini untuk negatif Ditempel di kaki 86 Dan kalau relaynya masih bagus Ini akan keluar bunyi Nah kedengeran ya Nah kalau ada bunyi berarti relaynya masih bagus Untuk penempatan relaynya Ini di bawah tanki Terus ini saya baut di dudukan coil Kan ini ada dua Nah ini saya pakai Ini tidak akan terganggu fungsi coil Nanti ini saya tutup Supaya kejepit Dan untuk rumah Sikring Eh rumah Sikring Rumah socket relaynya ini pakai yang keramik Ini murah cuma 10 ribuan bisa dibeli di toko underdeal mobil Dan untuk ini pemasangan kabelnya ini gampang Jadi untuk kaki 86 itu ground Terus 30 itu 12V atau dari aki Terus 85 saklar Dan yang terakhir itu 87 output ke lampunya langsung Ke soket lampu Atau bisa juga teman-teman cari di google Kata kuncinya Skema relay lampu motor Ini kabel tambahan dari positive atau plus aki Ini langsung disambung ke kaki 30 di relay Langsung disambung aja Output kabel dari saklar Disambung dengan kaki 85 di relay Untuk kaki 86 yang di relay kan ini masa atau ground Bisa ditempel langsung ke rangka atau body Disini saya nempel atau ikut ke kabel body Kabel body masa sama aja Yang terakhir kaki relay 87 atau output Langsung sambung ke kabel soket lampunya langsung Oke relay sudah beres di rakit Sekarang kita coba tes relay nya Kita tes tanpa beban Tanpa lapu dipasang Kita on kan Harusnya ini kalau saklar ditekan Harusnya ini kalau saklar ditekan ini keluar suara Tek 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 Hmm ada suara tapi lemah Oke kita coba pakai beban Oke lampu sudah dipasang Kita coba relay nya pakai beban Ini harus dipukul-pukul dulu baru nyala Saya ganti baru aja lah pakai yang baru Ini untuk boss sama helang gak ada Adanya merek CR7 Tapi ampere nya lebih tinggi Kalau yang boss kan 30 ampere Kita buka 85 sama 87 di atas sama 30 Ini 30 di pinggir Oh Jadi kita cuma di switch aja Yang bawah ke yang kiri Jadi soketnya yang ini Hanya dipindah aja ke yang Sebelah kanan Tinggal dicungkil aja Sambil ditarik-tarik dikit Pakai putih selamat menikmati 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 selamat menikmati